Oke kita lanjutkan ya, lanjutkan tadi mengenai pengumpulan data ya, pengumpulan metode pengumpulan data ini ada beberapa teknik metode pengumpulan data ya ini ada disebut dengan metode wancara, ini kalau objeknya manusia ya ini kalau kita melakukan wancara, kalau objeknya manusia ya jadi metode wancara biasanya kita menggunakan panduan wancara ataupun kosoner atau angket ya, isian kemudian kalau objeknya sumber daya alam atau sumber daya buatan ya biasanya kita melakukan metode observasi dan biasanya juga kita mengisi daftar isian jadi ada daftar isian daftar isian atau disebut juga dengan talisit ya dan juga alat-alat ukur yang sesuai dan misalnya kita mengukur pohon, mengukur objeknya pohon, satwa, tumbuhan tentunya kita ukur objeknya sumber daya alam atau tanaman, tumbuhan, hewan ya itu biasanya kita mengukur, mengukur diameter pohon, tinggi ya kita biasanya mengisi ada yang disebut dengan daftar isian atau talisit ya misalnya nomor pohon sekian, tingginya sekian, diameter sekian ya kemudian kalau objeknya dokumen yang disebut dengan metode dokumentasi jadi jelaskan tadi misalnya peraturan, PP, undang-undang ya peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur laturan bupati, laturan dirjen itu semua masuk ke dalam objek metode dokumentasi objeknya dokumen masuk laporan, jurnal kemudian bisa saya kita mengkombinasikan, menggambungkan semua atau beberapa metode pengumpulan data ini dalam satu penelitian kemudian dalam penelitian dan disebut dengan validitas dan relabilitas jadi validitas ini menyangkut kesahian atau kekuratan kalau relabilitas menunjukkan kekonsistenan kalau validitas menunjukkan kekuratan artinya datanya tepat atau tidak tepat atau tidaknya data yang dihasilkan dari pengukuran misalnya kita mengukur diameter pohon kemudian dari hasil pengukuran misalnya diameter pohon 50 cm apakah diameter pohon tersebut betul-betul 50 cm tidak ada kesalahan pengukuran misalnya sebenarnya pohonnya 50 cm tapi kita mengukur 51 cm atau hasilnya 49 cm jadi ada bias ya ada bias atau ada kesalahan pengukuran artinya datanya tidak akurat apakah dari metodonya caranya kita mengukur kemudian bisa sungguh juga dari alatnya alat untuk mengukur yang tidak standar atau tidak melalui uji tera misalnya kita menimbang menimbang bahan misalnya dengan menggunakan alat timbangan yang misalnya tidak dilakukan yang tercantum di alat pengukuran itu hasil pengukuran misalnya 30 gram padahal sebenarnya bahan ini misalnya misalnya ada suatu bahan kita timbang misalnya harusnya dia 32 gram yang tertulis itu 30 gram nah itu artinya alat tersebut timbangan tersebut tidak standar atau tidak atau data tersebut tidak valid atau tidak akurat ya jadi bisa dari metode teknik bagaimana kita mengukur bisa juga tadi dari alatnya ya alat ukurnya yang tidak menghasilkan data yang tidak valid kemudian kalau relabilitas menunjukkan konsisten tidaknya mengukuran ya ini relabilitas artinya walaupun kita ukur misalnya juga ini misalnya juga objeknya kalau objek sosialnya orang ya kita wawancara ini hari jawabannya A kemudian besok kita wawancara lagi jawabannya A itu artinya konsisten dia ya kalau ini hari kita tanya jawabannya A besok jawabannya B nah itu datanya dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten ya ya jadi harus kita pastikan bahwa datanya itu konsisten reliable makanya ada yang disebut dengan teknik triangulasi ya ini untuk pengelitian sosial ya triangulasi itu kita mewawancarai tiga pihak ya tiga orang yang masing-masing mempunyai kepentingan berbeda ya misalnya kita penelitian batas kawasan hutan ya batas kawasan yang orang pertama kita tanya misalnya kepala desa kemudian yang kedua petugas kehutanan ketiga masyarakat ya nah apakah jawaban ketiganya ini mempunyai jawaban yang sama misalnya batas kawasan misalnya saat kita menunjukkan suatu batas kawasan apakah betul disitu nah kalau ketiga dari triangulasi ini tiga orang yang kita wancara memberikan jawaban yang sama maka barulah kita katakan bahwa data tersebut reliable atau konsisten ya valid dan konsisten ini gambar menunjukkan pengertian validitas dan reliability ini ya ini menunjukkan papan sasaran ya ini jadi jawabannya selain tidak valid juga tidak reliable jadi tidak ada yang tepat semua di luar ini ya kalau ini yang kanan atas ini dia reliable konsisten konsisten di suatu tempat tapi dia tidak tepat tidak valid karena di luar dari yang tengah ini jadi dia tidak valid tapi reliable reliable tapi tidak valid nah nah kalau yang ini ini adalah ya cukup valid tapi tidak reliable ini ya tidak konsisten nah yang diinginkan itu kalau valid dan reliable ini jadi jawabannya selain valid tepat juga dia konsisten terus menerus tepat ya nah itu itu yang dimaksud pengertian dari validitas dan reliability kemudian analisis data analisis data ini biasanya kita analisis data dari data yang sudah dikumpulkan itu ada dua tahap pertama analisis pendahuluan itu secara deskriptif ya misalnya kita mulai dengan sortasi kemudian kita penyediaan data kemudian perhitungan ukuran-ukuran menyatakan karestrik contoh ya jadi misalnya berapa sih rata-rata umur misalnya petani ya berapa rata-rata umur petani berapa rata-rata tingkat pendidikan rata-rata pendapatan ya rata-rata luas lahan itu kita sedikannya di analisis pendahuluan kemudian ya ini biasa kita menjelaskan karestrik populasi dan juga sekaligus penyelidikan hipotesis nah kemudian setelah analisis pendahuluan kita melakukan analisis selanjutan ini untuk menjelaskan karakteristik populasi dan juga untuk pengujian hipotesis disini kita melakukan analisis seragam analisis C-square analisis ya analisis ya itu tadi analisis C-square analisis seragam analisis peragam juga ada sangat banyak analisis data yang bisa kita pilih tergantung kepada objek dan tema penelitian tersebut tersebut selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian kita lanjutkan analisis data penelitian ya analisis data penelitian jadi kita mulai jadi setelah data tadi terkumpul dari kita sampai kemudian data terkumpul pertama itu kita melakukan analisis pendahuluan sini kita melakukan sortasi ataupun melompokkan data berdasarkan karakteristik ya kemudian datanya kita sajikan kemudian berdasarkan perhitungan ukuran-ukuran yang menyatakan karakteristik ya ini ada sortasi kita kelompokkan data dalam kelompok-kelompok ya ukuran-ukuran nah kemudian penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel kemudian diagram ya ini tabel ya jadi tabel diagram diagram ini biasa diagram batang diagram garis diagram lingkaran atau diagram lambang ini contohnya ya ini diagram batang atau histogram batang histogram garis histogram pastel atau lingkaran ya nah dalam penyajian data kita harus memilih salah satunya kita tidak boleh tampilkan semuanya ya kita pilih apakah tabel atau histogram ini ataukah diagram garis ataukah histogram batang histogram garis atau histogram pastel ya kita pilih salah satu jadi kalau data sudah ditampilkan kita tidak boleh mengulang lagi ya kemudian kita melakukan perhitungan besaran ya besaran-besaran untuk nilai kuantitatif ya misalnya kita bisa menghitung berapa kurang pengusatan nilai rata-rata modus mediannya ya penyebaran rentang atau wilayah ya ragam kurang letak nah ini semua adalah perhitungan data analisis data pendahuluan atau disenjutkan dengan deskriptif ya modus nilai rata-rata rentang wilayah ya rentang antar kuartil kuartil median ya ini semua sifatnya analisis data pendahuluan deskriptif ya sehingga kita bisa menghitung berapa sih rata-rata simpangan simpangan baku kemudian ragamnya simpangan bakunya ya semakin tinggi tingkat heterogenitas data ya semakin tinggi tingkat simpangan bakunya ya kemudian analisis selanjutan disini kita melakukan pendudukan parameter nah ini dengan menggunakan proporsi populasi dan nilai tinggi populasi ya ya di sini ya kalau analisis univariat disini kita melakukan misalnya hanya satu variable ya apakah pemberian kompos dapat meningkatkan produksi tanaman atau lebih baik darpada yang tidak beri kompos apakah penerapan metode belajar tentu itu dapat meningkatkan prestasi apakah pemberian beberapa dosis publik tertentu akan memberikan respon yang juga berbeda ya apakah beberapa metode penyeluhan akan menghasilkan tingkat pemahaman ya ini analisis di varian nah ini hipotesisnya mana A0 ya dimana mu lebih kecil dari mu 0 kemudian hipotesis alternatifnya mu dibesar dari mu 0 kemudian hipotesis keduanya dimana H0 dimana mu lebih besar dari mu 0 kemudian otomatis alternatifnya dimana mu lebih kecil dari mu 0 dan mu sama dengan mu 0 lawan mu tidak sama dengan mu 0 dimana mu 0 adalah hasil ya hasil tanpa perlakuan ya untuk uji set ini ya jadi uji set dimana kalau jumlah sampel dari 30 kemudian uji T kalau jumlah sampel kurang dari 30 jadi set ini kita mengambil dari tabel nilai set yang ada di buku statistik ya uji T juga juga ada nilai T dari tabel statistik yang ada di buku statistik jadi ya jadi nilai statistik uji dari kriteria pengambilan keputusan jadi dari statistik uji kita menghitung set hitung atau T hitung jadi kita pilih kalau kita menggunakan set hitung kalau ini ya 3 0 jika set hitung lebih dari set alpha per 2 2 set hitung kurang dari set alpha per 2 dan set hitung lebih besar dari set ini alpha beberapa analisis statistik misalnya kita melakukan analisis regresi linier analisis g-square jadi ini dibahas lebih lanjut di mata kuliah statistika regresi linier analisis g-square disini kita tidak bahas secara rinci hanya penjelasan singkat saja nanti untuk pembahasan lebih lanjut di mata kuliah statistik oke oke kemudian selanjutnya tugas itu minggu depan ya saya lihat di absennya di absen itu ada 32 mahasiswa jadi saya bagi kelompok 3 oke kelompok ya kelompok 1 itu urutan 1 sampai 11 ya 1 sampai 11 kemudian kelompok 2 urutan 12 sampai 22 kemudian kelompok 3 23 sampai 32 ya nanti saya akan tulis di psikola ya kemudian kemudian minggu depan ketika kelompok membuat proposal ya topiknya terserah masing-masing kelompok kemudian dipresentasikan minggu depan minggu depan minggu keempat dari saya ketika kelompok mempresentasikan dan kemudian akan saya lihat ya presentasi dimana kekurangannya sesuai sesuai dengan materi yang saya sudah ajarkan di tingkat mulai dari latar belakang tujuan hipotesis ya kemudian metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data metode samping dan sisi data ya jadi tugasnya itu membuat proposal penelitian yang temanya ya kalian tentukan sendiri ya dan minggu depan dipresentasikan ya kemudian tugasnya juga dikirim di psikola ya jadi ada nanti saya tulis di psikola tugas ya tugas kelompok untuk kelompok satu kelompok dua dan kelompok tiga ya oke ada yang bertanya apakah kalian ingin tanya terima kasih oke kalau sudah tidak ada ya sudah tidak ada saya ir ya ada yang bertanya mengulangi kelompoknya jadi urutannya itu yang sesuai dengan daftar nama yang ada di Neosia ya coba buka di Neosia ada absennya situ urutan kan sesuai dengan urutannya ya jadi pembagian kelompoknya berdasarkan urutan kelompok satu nomor urut 1 sampai 11 kelompok 2 12 sampai 22 dan kelompok 3 23 sampai 32 2 ini ada yang bertanya oke sudah tidak ada saya akhiri ya sampai ketung di depan dan lihat di sekolahnya